Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di channel ini untuk mendengar lagi firman Tuhan yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Terima kasih atas kesetiaan Anda di channel ini, semoga saudara-saudari semua selalu dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya atas pimpinan Tuhan. Topik yang kita akan bahas kali ini adalah, apa itu gok dan magok? Dari manakah kalimat ini muncul? Gambaran atau simbol apakah gok dan magok ini? Mungkin masih ramai yang ingin mengetahuinya, oleh itu jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip, karena kita akan mengetahui jawabannya. Bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini, yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan, kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan, dengan berhiaskan kekudusan. Dalam pembahasan ini akan menjelaskan mengenai gok dan magok yang dijelaskan di dalam kitab wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanis, yang merupakan salah seorang murid yang dikasih Yesus, dengan menekankan unsur sejarah di dalamnya. Wahyu 20 ayat 8 Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu gok dan magok, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Gok pertama kali muncul di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab 1 Tawarik 5 ayat 4. Dalam perjanjian lama, kata tersebut dipakai untuk nama seorang Israel, yang berasal dari suku Ruben, yaitu putra dari Semaya. Sedangkan magok pertama kali muncul di dalam kejadian 10 ayat 2. Perhatikan, keturunan Yafet ialah gomer, magok, madai, yawan, tubal, mesek, dan tiras. Dan juga dalam 1 Tawarik 1 ayat 5, keturunan Yafet ialah gomer, magok, madai, yawan, tubal, mesek, dan tiras. Di sini kita melihat magok ialah sebagai nama dari keturunan Yafet, anak dari Nuh. Saudara-saudari, kalau kita pelajari, Gok tidak hanya merupakan toko, tetapi ia adalah raja tanam magok yang dinubuatkan untuk memimpin serangan bangsa-bangsa melawan Yerusalem. Namun, ia akan dikalahkan. Kita boleh lihat itu di dalam Yeheskiel 38 dan 39. Menurut Yeheskiel 38 ayat 2, ayat 14 sampai 22, dan juga Yeheskiel 39 ayat 6, magok merupakan toko apokaliptik. Wujud dari suatu bangsa kafir dari utara di bawah pimpinan Gok yang menyerbu Israel. Dalam pertempuran melawan Gok, maka Gok merupakan simbol yang dipakai oleh Yeheskiel untuk menggambarkan bangsa-bangsa pemberontak yang dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Manakalah dalam Wahyu 20 ayat 8, menjelaskan bahwa peristiwa Gok dan Magok terjadi setelah berakhir masa kerajaan seribu tahun di syurga. Gok dan Magok sekali lagi dikutip dalam Wahyu 20 ayat 8 dan 9. Duplikasi penggunaan nama Gok dan Magok di dalam Wahyu 20 ayat 8 dan 9 menunjukkan bahwa orang-orang yang membangkang terhadap Allah dan memusuhi Allah tidak berbeda dari mereka yang di dalam Yeheskiel fasal 38 dan 39. Kitab Wahyu menggunakan nubuat Yeheskiel mengenai Gok dan Magok untuk menggambarkan sebuah serangan akhir dalam Wahyu 20 ayat 8 dan 9. Akhir dari pertempuran ini adalah semuanya dibinasakan dan setan akan menemui ajalnya di dalam Danau Api dalam Wahyu 20 ayat 10. Ini terjadi setelah seribu tahun. Nah, mengenai seribu tahun, Edmin sudah pernah bahas di channel ini. Linknya ada di description video ini. Nah, apa yang terjadi setelah seribu tahun? Perhatikan, dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 di mana firman Tuhan katakan iblis akan dilepaskan. Yohanes 5 ayat 29 Orang jahat akan dibangkitkan untuk menerima hukuman. Iblis dan malaikatnya dan semua orang jahat akan menyerang kota suci Yerusalem yang turun dari syurga. Nah, inilah yang menggambarkan serangan akhir yaitu Gok dan Magok. Dan setelah itu, fasa penghakiman dilaksanakan di mana api neraka akan turun dari langit dan membakar semua unsur-unsur dosa. Setan akan menemui ajalnya bersama semua malaikatnya dan orang jahat semua dibinasakan dengan api neraka. Dengan itu, langit dan bumi dibersihkan dari dosa. Langit dan bumi yang baru, tempat di mana kota suci dan orang-orang kudus akan tinggal bersama Tuhan di bumi yang baru. Bumi yang sudah diperbaharui, yang tidak ada lagi ratap tanyis, duka cita, dan maut. Kita sudah mengetahui mengapa Gok dan Magok disebut sebagai simbol musuh dari kerajaan Allah. Karena pekerjaan yang mereka buat ialah mengumpulkan semua bangsa untuk dijadikan sekutu dalam melawan Allah beserta umat tebusannya. Gok dan Magok merupakan bangsa yang digunakan Allah untuk menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa itu melawan Allah dan umatnya. Saat ini banyak bangsa yang melawan umat Allah. Menganiaya mereka, menyiksa umat yang beribadah kepada Allah. Sudah banyak terjadi penyesatan di kalangan gereja sendiri. Penyesatan yang mengajarkan untuk tidak percaya akan korban Kristus di kayu salib. Yang mengajarkan untuk tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Mereka mencari mangsa untuk dijadikan sekutu melawan Allah dan umat yang ditebusnya melalui darah anak domba Allah. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah Gok dan Magok merupakan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel dan kemudian Allah menyingkapkan dalam penglihatan Rasul Yohanes yang ditulisnya di dalam Kitab Wahyu. Kedua, Gok dan Magok merupakan simbol musuh dari kerajaan Allah karena pekerjaan yang mereka buat ialah mengumpulkan semua bangsa untuk dijadikan sekutu dalam melawan Allah beserta umat tebusannya. Di saat umat Allah dalam keadaan aman, tenang, dan damai karena kembali bersatu dalam tangan Allah yang terdapat di dalam Kitab Yeskiel. Dan umat Allah tenang dan damai dalam kerajaan seribu tahun bersama dengan Allah memerintah. Itu dalam Kitab Wahyu. Saat ini, Gok dan Magok selalu ada. Karena pada saat ini banyak bangsa yang memusuhi umat Allah dan menganyayanya. Namun umat Allah harus tetap percaya kepada Allah. Karena ada pengharapan jika hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dialah yang akan menyelamatkan melalui darahnya yang kudus sebagai tebusan bagi banyak orang. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Sehingga Yesus datang ke dunia dan memberi hidup kekal. Sehingga Yesus datang ke dunia dan memberi hidup kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia dan memberi hidup kekal.